Oke, selamat siang sahabat hidup dimanapun berada. Kali ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan beliau Bapak Sinten, Pak Dulwanto dari Kabupaten Putih, Pak Cepit, diterang. Kabupaten Monosopo, Desa Tambi, Kecamatan Kejajar. Nah, Kecamatan Kejajar, Pemirsa. Kita ingin berbincang-bincang sejenak dengan Bapak Dulwanto ya, Pak Dulwanto. Selamat pagi, Pak. Jangan beri ini, Pak. Udah berapa hari? Saya datang hari Jumat. Jumat datangnya. Datangnya hari Jumat. Beliau ini adalah teman Bapak Mutole Pemirsa. ingin membuktikan kalau Pak Mutole Pemirsa itu informasi yang didapat di sana atau tetangga di sana, itu Pak Mutole Pemirsa ini kerjanya di sini tukang emis. Jadi saya sendiri, warga atau yang rumahnya berdekatan dengan Pak Mutole Pemirsa itu tidak membenarkan. Karena saya di sini sangat tahu persis ya. Jadi Pak Mutole Pemirsa ini kehidupan di Jawanya bagaimana, Pak? Pak Mutole Pemirsa kalau di Jawa itu memang ya sehat. Kerjanya ya tani, ya di latang sendiri. Sekarang itu enggak tahu kerja di orang lain. Kalau di rumah itu kerjaan di latang sendiri, nanam apa-apa yang ditanam. Jadi kalau ada warga atau tonggone Pak Mutole Pemirsa itu menduga yang enggak-enggak itu tidak benar ya, Pak? Iya. Tidak benar sama sekali. Bahkan beliau kita lihat di sana, Pemirsa. Ini agak jauh ini, Pemirsa. Beliau itulah kegiatan dari pagi menjelang siang. Beliau yang telah menolong warga di sekitar masjid yang dia tempatin. Jadi keberadaan Pak Mutole Pemirsa dengan Pak Dilwanto ini sangat diharapkan sekali ya oleh warga Jalan Lima ya. Oleh sesepuh-sesepuh jalur itu sangat diharapkan sekali kehadiran beliau. Bahkan kalau beliau ini terlalu lama di Jawa, itu sesepuh-sesepuh atau pengurus-pengurus masjid kita ya. Masjid agung ya, bukan masjid langgar ya. Tapi masjidnya termasuk masjid terbagus di Unit 2 Jalan 5. Nah, itu sangat sekali diharap-harap atau kapan-kapan itu Pak Mutolep itu datang begitu. Jadi kalau Pak Mutolep ini kelamaan, itu warga sini sangat kangen. Karena dengan tidak hadirnya Pak Mutolep itu, mungkin masjid yang akan kita bangun begitu megah tersendat ya. Mungkin tidak cepat begitu. Iya. Gimana Bapak, disini merasa kerasan apa Mbak? Udah berapa hari ini? Saya sedang dua hari sekarang, kemarin sudah tugas-tugas dari Tani. Yang sebetulnya sore saya tugas menarik amal, lupa bikin buat masjid. Sudah kemarin. Sekarang ya di Tani, nanti sore ya saya tugas itu lagi. Nah, inilah orang tua kita pemirsa. Nah, siap kerja capek, makannya pisang codot, minumnya susu ini pemirsa. Bapak, teman-teman sekalian Pak. Ini? Sekalian sekalian nih kok. Enggak iman-iman. Boten. Nongkosabrang ya Pak. Nek Jawa ini nongkosabrang ya. Enggak iman-iman ini. Nekosabrang ya Pak. Sipandekin, tapi dulu dikong sekalian. Nih, ah. Ah, lihat. Memakan pisang ini. Bapak, teman-teman di buju Pak? Oh, punya buju, punya anak. Oh, punya buju, punya anak. Ada niat mau cari buju lagi enggak Pak di sini? Enggak. Oh, enggak Pak. Sudah cukup satu aja. Cukup satu enggak habis-habis ya Pak ya. Iya, iya. Cukup membesarkan anak putu ya Pak. Iya, cukup anak buju. Kita pikir kalau bapaknya Duda ini mau saya jodohkan dengan mamak saya. Karena mamak saya rondo. Oh, mamak saya enggak mau pemirsa. Saya juga enggak mau. Oh, sama-sama enggak mau pemirsa. Dua-duanya sih sudah mau di sini. Oh, iya. Kita mau kautanak, mau kautanak, tidak mau kautanak semua ini. Iya, 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 iya. Nah, itulah pergurauan kita atau guyon sedikit pemirsa. Umur supaya kita enggak cepat tua pemirsa ya. Ini adalah mamak saya sendiri. Yang, ya, samalah orang-orang dulu itu pekerja keras ya pemirsa. Apa, apa Pak Muntalib? Nah, inilah Pak Muntalib. Kalau Pak Muntalib sendiri punya istri enggak dijawab, Pak? Punya. Punya berapa? Dua. Dua? Di sini rencana mau nambah lagi enggak, Pak? Ini mamak saya janda ini. Membutuhkan satu lagi. Oh, membutuhkan satu lagi. Itu kalau dengan emak saya ini kira-kira mau enggak, Pak? Aku enggak mau. Mau? Ini mbak enggak mau. Oh, mau saja. Nggak, Pak Muntalib. Sebenarnya kalau mencari yang gadis di sini pun masih dapat lho, Pak. Apa iya, Pak? Ya, dapatlah. Gadis sekarang itu kan tidak membutuhkan tuanya, tapi meninya alias uangnya. Iya, betul. Hahaha. Ini walaupun tua-tua begini, ini sebulan tidak mati dari 10 juta, ya, Pak? Ya, kurang lebih 5 juta. Ah, kurang lebih 5 jutaan itu pasti dapat ini, Pak Mirsa. Itu dihasil, eh, didapat bukan dari hasil mencuri, ngerampok, atau ngemis. Itu bukan, ya, Pak Mirsa. Nah, itu didapat dari orang yang simpati, membersihkan ladang begini. Nah, ini kegiatan Pak Muntalib. Kita videokan. Nah, ini pagi-pagi udah nyangkul. Dan siang dari jam 1 sampai jam 5 itu beliau dimintain tolong tenaganya oleh sesepuh. Ini sepuh sini, jalan 5, dari ketua masjid. Itu untuk mencari impak, Pak Mirsa. Nah, untuk kelanjutan berlangsungnya masjid nurut taqwa di Jalan 5 Uni 2000 Bujang. Nah, ini dibantu oleh Bapak Pak Dulwanto. Yang, kalau Pak Dulwanto ini baru ya, Pak, ya, di sini, ya. Baru 2 hari. Baru 2 hari. Tapi kalau Pak Muntalib sudah 11 tahun, P Mirsa. Jadi, kalau untuk warga di sini, kalau Bapak Dulwanto ini mungkin belum banyak dikenal warga setempat. Belum. Nah, tapi kalau Pak Muntalib, karena ya sudah lama sekali di sini, hasil yang dia dapat untuk tabungan di Jawa masa depannya, itu sudah banyak sekali, P Mirsa. Sudah cerah. Sudah cerah. Aslinya kalau Pak Muntalib ini, kalaupun tidak kerja, itu sebenarnya ungkang-ungkang di rumah itu duit sudah datang ya, Pak Muntalib. Cuman berhubung beliau ini masih kuat, masih sangat diharapkan orang di sini, di Kabupaten Tebu, Ribu Gujang. Jadi, beliau ini setengahnya agak dipaksa ini, P Mirsa. Dimintain tolong. Pokoknya, selagi Pak Muntalib bisa, kita minta tolonglah. Begitulah intinya. Demikian, P Mirsa. Sahabat YouTube dimanapun berada, jangan lupa kerendahan hatinya untuk menonton.